Hai semuanya Assalamualaikum ketemu lagi di channel Nur Kiari di video kali ini saya akan memberikan resep tahu wale isi ayam itu enak banget dan cocok sekali untuk ide jemilan di rumah ya teman-teman apalagi kalau pas lagi musim ujian untuk lebih jelasnya kalian wajib tonton video saya sampai akhir ya terima kasih langkah pertama aku akan iris satu lonjer daun bawang kemudian ini aku akan siapkan tahu kopong seperti ini ya teman-teman atau kalau kalian mau yang tahu segitiga juga boleh karena kebetulan aku belinya dapatnya ini terus ini aku akan potong menjadi dua bagian jadi seperti ini ya teman-teman ini semuanya potong-potong terlebih dahulu baru nanti aku akan balik nah setelah semuanya selesai seperti ini aku akan balik seperti ini ya teman-teman ini semuanya aku balik dulu Oh ya maaf ya teman-teman kalau ada suara berisik di video saya karena kebetulan tetangga sebelah itu lagi ada renovasi rumah ya jadi agak berisik jadi mohon dimaklumi ulangi sampai semuanya selesai ya nah selanjutnya ini aku akan ambil ini isinya ini sedikit aja jangan semuanya ya teman-teman ini aku taruh ke dalam wadah seperti ini dan ini jangan dibuang ya tapi kalau kalian nggak mau di ambil isinya juga nggak papa sesuaikan selera masing-masing aja ya teman-teman dan ini hasilnya untuk isi tahunya dan ini adalah kulit tahunya kemudian aku akan bikin isiannya ya teman-teman disini aku udah siapkan 100 gram ayam terus kemudian tambahkan 2 siung bawang putih dan 1 butir telur untuk ayamnya aku gunakan yang bagian dada ya teman-teman kemudian aku tambahkan sedikit lada bubuk kemudian aku tambahkan juga kalbi jamur dan garam kemudian aku akan chopper dulu setelah dicopper hasilnya seperti ini ya teman-teman kemudian aku tambahkan 4 sendok makan tepung tapioca kemudian aku tambahkan juga 4 sendok makan tepung terigu ini untuk takarannya disesuaikan porsi aja ya teman-teman kemudian setelah ini aku akan chopper lagi dan hasilnya seperti ini teman-teman ini nanti aku akan tambahkan sedikit air ya biar tidak menggumpal seperti ini ini tambahkan airnya sedikit aja jangan terlalu banyak nanti kalau sekiranya kurang bisa ditambah lagi ya Nah aku rasa udah sepenuhnya aja kemudian ini aku masukkan daun bawang yang udah aku iris tadi aduk-aduk biar semuanya tercampur selanjutnya aku tambahkan juga isian dari tahu tadi aduk-aduk biar semuanya tercampur ya Nah ini semuanya udah tercampur seperti ini ini lanjut aku akan masukkan ke dalam kulit kulit tahunya caranya seperti ini teman-teman kalian simak aja video saya ini aku masukkan adonannya sedikit aja jangan terlalu banyak kira-kira itu cukup untuk dimasukkan ke dalam kulit tahu ini jangan lupa ditekan-tekan nih teman-teman jadi biar pas di goreng itu tidak keluar adonannya nah ulangi sampai semuanya selesai ya selamat menikmati Dan hasilnya seperti ini teman-teman Ini waktunya untuk digoreng ya Ini aku siapkan minyak secukupnya Tunggu sampai minyaknya panas Baru dimasukkan tahunya tadi Jangan lupa dibalik ya teman-teman Biar tidak kosong bagian bawahnya Kemudian goreng sampai warnanya sedikit keemasan Baru nanti kalian bisa tiriskan Nah ini sudah matang ya Ini karena sudah kering banget Kemudian aku akan angkat dan tiriskan Karena tadi masih ada sisa Jadi aku akan goreng lagi Sampai warnanya keemasan Jadi tahu wali ini juga bisa kalian jadikan Sebagai makanan frozen food ya teman-teman Jadi kalau sudah dikasih adonan seperti ini Kalian bisa taruh ke dalam paper wrap Dan ditaruh ke dalam freezer Jadi sewaktu-waktu kalau kalian putus Kalian tinggal ambil dari freezer Nah ini sudah jadi ya tahu wali-nya Kemudian aku akan tata ke dalam Biring seperti ini ya teman-teman Ini tuh aku bikinnya tuh biasanya tuh siang ya Dan malam itu kalau dimakan tuh masih kripsi ya teman-teman Dan gak ini ya apa namanya Gak empuk kayak gitu Nah sekarang aku akan coba ya teman-teman Gimana rasanya Bismillahirrohmanrofin Ini rasanya enak banget teman-teman Ada sedikit pedisnya Karena untuk sausnya ini aku bikinnya agak sedikit pedis aja Untuk resep sausnya kalian bisa cek video sebelumnya Aku udah share di sana ya teman-teman Disini saya sudah menyediakan Satu lonjor daun bawang Kemudian aku akan iris-iris seperti ini ya teman-teman Kalau kalian suka seledri Kalian juga bisa tambahkan daun seledri ya teman-teman Kebetulan di rumah itu lagi habis Perjurus sediaan daun seledri Jadi ini gak aku tambahin Terus ini aku sisihkan ke dalam wadah dulu ya Kemudian ini aku siapkan 300 gram tahu putih Kemudian ini aku haluskan Menggunakan gargu seperti ini ya Tapi kayaknya kalau menggunakan gargu seperti ini Terlalu lama Aku akan gunakan ulekan aja ya teman-teman Biar lebih cepat Nah seperti ini Usahakan tekstur tahunya Lebih lembut lagi ya teman-teman Nah oke ini udah selesai Dan untuk bahan-bahannya Udah aku siapkan semuanya ya teman-teman Untuk lebih jelasnya Kalian bisa cek di kolom deskripsi Aku udah tulis semuanya disana Jadi kalian bisa lihat aja ya teman-teman Kemudian ini aku akan masukkan garam Pula kaldu jamur Kedalam tahu tadi Kemudian ini aku tambahkan juga Wortel yang udah aku parut Kemudian saya masukkan juga Daun bawangnya ya teman-teman Karena aku suka pedas ini aku tambahkan Cabai rawit hijau dan cabai rawit merah Tapi kalau kalian gak suka pedas bisa disekit ya untuk cabainya Kemudian ini aku masukkan Bawang merah yang udah aku cincang Kemudian ini aku masukkan juga Bawang putih yang udah aku haluskan Kemudian biar lebih enak lagi Ini aku tambahkan 1 putih telur ya teman-teman Kemudian aduk-aduk Sampai bumbunya tercampur merata Kemudian ini aku akan tambahkan juga Sedikit lada bubuk ya teman-teman Maaf tadi hampir lupa Biar adonannya lebih padat lagi Ini aku akan tambahkan 3 sendok makan tepung terigu ya teman-teman Kemudian aduk sampai semua bumbunya tercampur merata ya Setelah seperti ini Ini siap untuk kita goreng ya teman-teman Ini aku siapkan dulu minyak gorengnya Kemudian ini aku gunakan sendok aja ya teman-teman Atau kalau kalian mau gunakan tangan juga boleh ya Aku kayak gini aja Aku bentuk agak lonjong aja ya teman-teman Atau kalau kalian suka bentuk lainnya Juga boleh sesuaikan selera masing-masing kalian aja ya Setelah seperti ini Aku akan langsung goreng aja ya teman-teman Karena kebetulan ini minyaknya juga udah panas Ulangi sampai semuanya selesai ya Sampai jumpa ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Karena tadi pas memasukkannya tuh waktunya gak barengan Jadi ini ada sebagian yang udah matang ya teman-teman Jadi aku harus balik biar gak gosong bagian bawahnya Dan ini lanjut ya Ini aku akan masukkan karena masih ada sedikit sisanya Usahakan ya kalau pas baru dimasukkan itu jangan disentuh Tunggu sampai tahunya itu mengembang Mengambang ke atas Itu artinya tahunya udah sering Jadi kalian bisa sentuh atau dibalik seperti ini ya teman-teman Jangan lupa yang udah kecoklatan seperti ini Kalian balik ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Sampai jumpa ya teman-teman Ini sebagian mau aku tiriskan dulu ya Karena tadi kan menggorengnya waktunya lebih awal Takutnya kalau kelamaan digoreng nanti akan gosong Dan untuk yang lainnya yang masih belum matang ini Aku akan masak dulu Oke ini juga udah matang semuanya Ini waktunya diangkat dan siap untuk ditiriskan ya teman-teman Selanjutnya ini aku akan tata ke dalam piring seperti ini Nah sekarang bismillahirrahmanirrahim Aku akan coba cicipi ya teman-teman Gimana rasanya Ini tuh rasanya enak banget Dan ada sedikit rasa pedas gitu teman-teman Karena tadi kan aku udah tambahkan Tapi rawitnya ya Nah ini tuh enak banget Ini cocok juga untuk cemilan atau untuk lauk juga boleh Oke teman-teman Itu tadi 2 resep cemilan dari tahu Itu rasanya enak banget Dan cocok sekali untuk ide jualan Buat teman-teman yang mau buka usaha Atau untuk cemilan sehari-hari Untuk lauk juga bisa ya teman-teman Dan sekian dulu untuk video saya Terima kasih sudah menonton Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lain ya teman-teman Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye